Sebagai saintis komputer, sekaligus sebagai transpuan, Lin Conway dipecat dengan alasan karena Lin Conway memutuskan untuk melakukan transisi gender. Halo, jumpa lagi dengan saya Ana Marciana kali ini dalam seri tokoh perempuan dan sejarah. Termasuk dalam tokoh perempuan adalah juga tokoh transpuan dan sejarah. Dan siapa tokoh yang akan kita kulit kali ini? Tentu saja adalah tokoh yang memang layak untuk dikenal dan layak untuk menjadi inspirasi kita semuanya. Siapa dia? Seperti apa ceritanya? Seperti biasa, jangan kemana-mana karena kita akan kulit tokoh kita kali ini. Tokoh kita kali ini bernama Lin An Conway. Salah satu blessing in disguise yang kita nikmati dari COVID-19 pandemi ini adalah kita menjadi semakin familiar dengan yang namanya teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi yang makin canggih dari hari ke hari. Tapi tahukah Anda bahwa kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer yang kita nikmati kali ini berhutang kepada seseorang yang kalau di Indonesia gendernya itu menjadi bahan olok-olokan menjadi bahan rundungan menjadi bahan dan objek prank di banyak acara televisi, YouTube yang banyak teman-teman lihat. Jangan-jangan kita diantara orang-orang yang suka menikmati prank-prank yang sifatnya merendahkan kemanusiaan teman-teman kita itu. Lynn Conway atau nama lengkapnya Lynn N. Conway terlahir dengan nama Robert Conway dengan jenis kelamin laki-laki dan tentu saja pada waktu itu tahun 30-an sampai tahun 50-an itu orang tidak mengenal tentang yang namanya gender dysphoria maka secara otomatis dipaksa tumbuh dengan gender yang dianggap melekat bersamaan dengan jenis kelamin yang dia bawa ketika lahir yaitu sebagai laki-laki. Butuh lebih dari 20 tahun bagi Lynn Conway untuk berani melakukan sesuatu yang pada waktu itu dianggap di luar kewajaran dan dianggap bertentangan dengan yang diakini banyak orang yaitu melakukan transisi gender dari laki-laki ke perempuan alias dia memutuskan menjadi transpuan atau di Indonesia lebih banyak dikenal dengan sebutan waria. Tapi sebetulnya siapa Lynn Conway dan kenapa menjadi penting untuk kita bahas dalam bahasan kali ini. Dan seperti apa perjalanan Lynn Conway sebagai saintis komputer sekaligus sebagai transpuan apakah sebagai transpuan yang kebetulan lahir di besar dan hidup di negeri Paman Sam yang dikenal sebagai pelopornya demokrasi dan HAM itu kemudian membuat Lynn Conway terlepas dari perundungan dan diskriminasi dan ke mana-mana. Lynn Conway atau Lynn Ann Conway lahir di Mount Vermont, New York Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari 1938 jadi tahun ini dia berusia 83 tahun masih hidup teman-teman bisa Google hidup tidak mudah sampai ketika dia lulus dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology dengan meraih gelar Bachelor of Science atau Sarjana Science pada tahun 1962 pada satu sisi dia mengalami yang disebut gender dysphoria tapi seperti saya katakan tadi istilah gender dysphoria belum dikenal oleh masyarakat pada waktu itu apa itu gender dysphoria cek nanti di video edisi sebelumnya ya setahun setelah lulus dan mendapat gelar Master of Electrical Engineering atau MSII dari University of Columbia setelah mendapatkan gelar Master pada tahun 1963 Lynn Conway dengan mudah diterima bergabung dengan perusahaan komputer terbesar pada waktu itu yaitu IBM dia tergabung dengan komite research di IBM di New York dan menjadi anggota tim tentang komputasi komputer tingkat lanjut di IBM dia memberikan kontribusi mendasar yang sangat besar di bidang arsitektur komputer dan melakukan banyak penemuan-penemuan tentang instruksi-instruksi dinamis yang ternyata dianggap tidak sesuai dengan perencanaan atau tidak sesuai dengan pesanan sayangnya setelah 5 tahun bekerja di IBM dengan prestasi yang cemerlang Lynn Conway dipecat dengan alasan karena Lynn Conway memutuskan untuk melakukan transisi gender di Amerika Serikat tapi jangan lupa tahun 1968 pada tahun 67-68 dicatat bahwa Lynn Conway menemukan artikel tentang penelitian yang dirintis oleh Profesor Hari Benyamin Profesor Hari Benyamin di dalam buku itu diceritakan merawat perempuan transseksual dan kemudian melakukan pencatatan rutin yang menjadi basis dari penelitiannya dicatat dalam buku Benyamin Hari yang berjudul The Transsexual Phenomenon tahun 1966 ketika Lynn Conway menemukan tulisan itu dia menyadari bahwa ternyata mungkin untuk menjadi dirinya sendiri sebagaimana yang sudah lebih 20 tahun dia rasakan bahwa dia merasa yang dia jalani itu bukan dirinya ternyata memungkinkan untuk melakukan yang namanya transisi gender ternyata memungkinkan untuk melakukan yang namanya afirmasi gender operasi afirmasi gender maka Lynn Conway kemudian mencari dan mengontak Hari Benyamin dan meminta bantuannya agar mau membantu Lynn Conway untuk menemukan dirinya sendiri konseling dan kemudian sampai kepada keputusan dia melakukan operasi konfirmasi gender dan melakukan transisi gender syukurlah Benyamin menyetujui untuk memberikan konseling secara reguler kepada Lynn Conway dan kemudian setelah serentetan konseling yang dilakukan secara jangka waktu yang dianggap memadai maka kemudian Hari Benyamin sepakat untuk memberikan terapi hormon Lynn Conway di bawah asuhan Benyamin Robert Conway kemudian bertransisi menjadi Lynn and Conway sementara dia berjuang di dalam gender dysforianya dan mencoba menemukan dan menjadi dirinya yang sejati Lynn Conway sempat menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai dua orang anak yang sayangnya di bawah batasan hukum yang berlaku pada waktu itu ketika transisi gender menjadi Lynn Conway maka sejak itu juga dia dilarang untuk bertemu dengan anak anaknya meskipun tidak kurang upaya yang dia lakukan dan dia mengajukan permohonan agar diizinkan untuk bertemu dengan anaknya dia harus rela beberapa tahun tidak bisa bertemu dengan anaknya dan bukan hanya itu seperti saya katakan di muka dia kemudian juga kehilangan pekerjaannya di IBM karena IBM memutuskan untuk memecat Conway pada tahun 1968 karena dianggap mempermalukan perusahaan pemecatannya dari IBM menjadi titik balik bagi Conway titik balik bagi transisi gendernya untuk dia memutuskan lanjut atau tidak karena ternyata risikonya sangat besar tetapi kemudian dia memutuskan apapun harganya apapun risikonya konsekuensinya ini adalah yang saya inginkan tetapi sekaligus juga menjadi titik balik bagi Conway karena kemudian tentu saja ketika dipecat dari posisi yang sangat penting di perusahaan yang sangat besar itu Conway harus mulai lagi karirnya dari nol dan meniti karirnya yang kemudian ternyata menjadi pijakan karir baru bagi Lynn Conway dalam pengakuan yang ditulis Lynn Conway sekian puluh tahun kemudian dia mengatakan bahwa tahun-tahun itu menjadi tahun-tahun yang sangat tidak mudah dan kita bisa bayangkan dimana dia mengalami ketakutan dimana dia merasa tidak diterima dimana dia merasa tersingkir dari masyarakat tersingkir dari keluarganya dan harus menjalani segala sesuatunya kembali dari nol dan seorang diri merupakan tahun-tahun yang berat secara perjuangan gender maupun secara karir dan tentu saja dalam perjuangannya menjadi manusia memulai hidupnya dengan identitas yang baru sebagai Lynn Conway dan harus memulai mencari pekerjaan baru ternyata tidak semudah itu Lynn Conway terpaksa menjalani karir dengan status siluman teman-teman tahu istilah ghostwriter artinya dia adalah penulis yang menulis buku biasanya biografi tapi kemudian hasil tulisan itu tidak atas nama dia nah kira-kira yang dilakukan Lynn Conway di dalam pekerjaannya itu dia menjadi ghost ghost scientist gitu dimana hasil pekerjaannya tidak bisa muncul atas nama dia karena tadi kan dia dalam masa transisi dia ada di dalam dilema mau memakai identitas yang baru sebagai Lynn Conway belum diakui mau memakai identitas sebagai Robert orang-orang di dunia perkomputeran pada waktu itu mulai tentu tahu ceritanya bahwa dia dipecat dari IBM sehingga dua-duanya bukan pilihan yang baik buat Lynn pada waktu itu sehingga dia harus pekerja dengan status siluman dia dicatat sebagai programmer siluman di Computer Applications Incorporations dan kemudian melanjutkan pekerjaannya pada tahun 1962 sebagai perancang sistem digital dan arsitek komputer lagi-lagi masih dalam status siluman tahun 73 kemudian dia tercatat bergabung dengan Serok Park dan memimpin grup yang dikenal sebagai grup LSI System ini saya tidak begitu familiar dengan bahasa komputer nanti teman-teman yang familiar dengan bahasa komputer bisa komen di bawah ini berpartner dengan ilmuwan lain yang bernama Bird Shutterland Lynn Conway dipercaya memimpin projek yang dinamai sebagai Multi Project Weavers atau dikenal dengan istilah MPW MPW dan ketika saya cari-cari apa itu MPW menurut tulisan yang saya baca dia adalah sebuah teknologi yang memungkinkan para ahli komputer itu untuk mengemas beberapa desain sirkuit dari berbagai sumber ke dalam satu chip tunggal itu yang menjadi basis dari microchip yang kita pakai di dalam teknologi HP teknologi komputer yang yang mana microchip ini membuat teknologi digital menjadi jauh lebih murah dari yang sebelumnya kita ingat dong 20 tahun yang lalu untuk beli kartu SIM card aja harganya jutaan antri gitu ya 20 atau 30 tahun yang lalu tapi hari ini kita bisa dengan mudah aja beli SIM card seolah-olah seperti beli kacang goreng dan itu adalah atas dasa Lin Ann Conway si transpuan waria dari Amerika Serikat ini masih berkolaborasi dengan Shatterland dan CarverMed Lin Conway kemudian mengembangkan lagi temuannya tentang microchip ini ke dalam sistem yang lebih maju lagi-lagi saya tidak begitu paham tentang penamaan sistem-sistem ini tapi yang saya baca sistem ini disebut pengantar sistem VLSI yang disebut sebagai sebuah karya terobosan bagi teknologi komunikasi dan informasi pada waktu itu yang kemudian di dalam dunia perdigitalan perkomputeran temuan Lin Conway bersama CarverMed dan Ivan Satterland ini kemudian dibukukan dan digunakan di hampir 120 universitas di seluruh dunia pada tahun 1983 1983 kemudian 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 Terima kasih telah menonton!